Halo assalamualaikum youtube welcome back to my channel oke guys baik lagi dengan saya takashi tutorial oke jadi kali ini gue bakalan umumin pemenang dari giveaway spesial 100 subscriber jadi gue sangat berterima kasih banget pada kalian yang udah mendukung channel ini sehingga sekarang total subscriber yang saya miliki yaitu 464 subscriber jadi kemarin itu gue ngadain giveaway ya guys ya untuk dua orang pemenang sebesar 25.000 per orangnya jadi disini gue bakalan pakai YouTube random comment picker ya guys ya jadi disini nggak ada sabotase ya guys ya jadi bener-bener murni gue bakalan pilih yang ada di comment gitu oke langsung aja kita ini ya guys ya video ini kita copy aja dulu nah kita copy linknya ya guys kita lihat untuk commentnya ada 60 60 ya ada 60 comment ya guys ya yang aktif yang terbaca disini oke langsung aja kita pick siapa pemenang dari giveaway ini untuk yang pertama dulu ya guys ya kita start oke ternyata yang menang saya sendiri enggak guys bercanda karena ini punya saya sendiri maka di diskualifikasi kita pick another winner ya guys oke oriza 13 ternyata ini cuman pertanyaan guys jadi nggak sesuai format kita lanjut lagi next nah ini juga masih sama guys ini masih nanya jadi bukan format giveaway ya guys ya kita lanjut lagi next guys ini juga masih sama kita pick lagi oke pemenang pertama yaitu Apuan Sudiro ya guys ya kita lihat dulu formatnya ya sudah bener ada IG dan nama panggilan Oke selamat guys buat Apuan Sudiro jadi pemenang pertama ya guys ya Oke kita lanjut untuk memilih pemenang yang kedua mulai aja nah ini masih pertanyaan ya guys ya tidak sesuai dari format giveaway nya ini juga sama bukan dari di format giveaway kita next lagi ya guys ya ini juga sama masih pertanyaan kita next Oke selanjutnya untuk pemenang kedua yaitu Imran Kurniawan guys kalau kita lihat formatnya ada IG ada komen ada nama panggilan Oke guys jadi ini pemenang yang kedua ya guys ya oke selamat untuk para pemenang nanti untuk hadiah saya info kan di DM ya guys ya nanti malam gua bakalan DM IG IG para pemenang tadi dan yang belum mendapat giveaway jangan berkecil hati karena kedepannya bakalan ada giveaway lagi kalian cukup menonton aja channel ini dan jangan lupa subscribe ya guys ya oke guys jadi kali ini bakalan gua bahas satu game yang baru yang katanya sih bisa jadi penerus aksi juga ya guys ya oke langsung aja kita ke gamenya sebelumnya mohon maaf apabila suara saya agak sedikit bintang ya guys ya karena saya sedang sedikit pilak ya guys ya oke kita langsung aja ke webnya yaitu ini guys jadi nama gamenya itu monster infinite ya guys ya ini game itu belum launching jadi dia masih untuk websitenya sendiri dia baru listing kemarin guys tanggal 12 Agustus ya guys ya nah jadi disini gua bakalan bahas dulu seperti apa gamenya dan juga seperti apa fitur-fitur untuk kedepannya guys nah jadi ini untuk tampilan webnya oke untuk nama gamenya itu monster infinite ya guys ya dan ini untuk monsternya itu dinamakan monster jadi monster itu ini aksi lah seperti aksi oke ini untuk webnya nah ini guys untuk gamenya itu dia menggunakan sistem runstone Align ya guys ya jadi kita menyentuhkan 3 buah rune jadi yang sama gitu guys buat sejajar 3 mungkin kalian juga sudah paham lah ya guys ya sudah banyak game seperti ini jadi monster infinity ini dia mengadopsi sistem seperti ini karena menurut gue ini masih jarang ya guys ya masih jarang game nft yang menggunakan sistem seperti ini gitu guys nah juga kalian disini ada telegramnya ada discord kalian bisa join aja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari game ini jadi di game monster ini ada telegram telegram official ya guys untuk Indonesia jadi dia ada admin moderatornya sendiri untuk dua orang dan dia yang bakalan ngasih info lebih lanjut kepada kita guys jadi kalau ada update terbaru itu bakalan di update sama adminnya dari grup telegram ini guys nah untuk linknya nanti kalian bisa klik disini atau mungkin nanti saya saya taruh di deskripsi ya guys ya nah ini untuk cuplikan dari monster nya di monster ini ada mode survival dia mendapatkan EXP jadi kalau survival itu dia kayak adventure lagi lah seperti itu ya guys ya oke selanjutnya ada monster war ya guys ya nah monster war ini dia itu seperti vvp lah dia lawan player lain lalu disini ada sintetis cloning guys jadi kita bisa mengkloning monster yang sudah ada jadi kalau yang lain itu dia menggunakan fusion atau breeding nah ini dia menggunakan sintetis cloning guys jadi kalau menurut penerawangan saya jadi kalau menurut gua itu ini kita cuma butuh satu monster untuk menghasilkan monster yang lain jadi seperti itu guys ya jadi satu monster ini bisa di cloning seperti itu guys jadi kita tidak perlu dua untuk menghasilkan monster yang baru seperti itu oke selanjutnya selanjutnya kita ke roadmap nah ini untuk roadmapnya guys dan ternyata ini udah dimulai sejak februari ya guys ya februari itu sudah mulai ada ide ide muncul lalu untuk Maret itu mereka mencari teman-teman dan juga untuk April dia melakukan kontrak lalu ini teman art creation nya itu dibuat di bulan Juni ya guys ya dan untuk pre-marketing itu dia mulai tanggung mulai 30 Juli jadi baru kemarin sih guys ya untuk pre-marketingnya nah ini guys seperti yang gua bilang website dan webpapernya itu baru listing tanggal 12 Agustus kemarin nah kalian kalau misalkan mau private sale atau bisa kalian mau membeli secara private kalian bisa email adminnya monsta infinity ya guys ya Nah ini untuk whitelist whitelisting dan game rilisnya itu dia di tanggal 26 Agustus jadi perencanaannya gitu guys jadi bukan bener-bener gamenya rilis ya guys ya ini cuman perencanaan perencanaan game untuk rilisnya tanggal 26 Agustus nanti oke guys untuk tanggal 27 Agustus itu ada AMA session ya guys ya atau ask me anything session jadi kalian bisa nanya apapun tentang game ini ke admin dan monsta infinity nya ya guys ya nanti di twitter atau di grup telegram nya bakalan ada info lebih lanjut nah nanti untuk tanggal 1 September ini ada namanya monsta barter ya nah monsta barter ini dia ee jadi bisa dibilang kita membarter monsta yang tipe limited ya guys ya tipe rare nah jadi nanti ada tipe rare itu harganya mulai dari 0,2 BNB sampai ke 1 BNB paling maksimalnya ya guys ya jadi disini kesempatan kita mendapatkan monster rare dengan harga murah lalu disini ada pre-sale 1 tanggal 8 September nah nanti bakalan muncul trailernya tanggal 9 tanggal 12 ada kontrak audit nah pre-sale kedua ini ada tanggal 15 lalu ada minigame di tanggal 30 September nah marker plate launchingnya itu tanggal 12 Oktober ya guys ya nah untuk koinnya sendiri dia listing tanggal 12 November guys jadi untuk koin monsta infinity namanya money ya guys ya dan dia listing tanggal 12 November 2021 jadi kalau kalian menemukan ada web yang sudah menjual koin ini atau ada yang DM kalian lewat telegram atau lewat discord itu jangan di ini guys itu jangan dipercaya karena itu palsu ya guys ya atau bakal scam karena koin yang asli itu dia launchingnya pada tanggal 12 November gitu guys nah nanti untuk testingnya nah nanti ada testing perdana oleh admin itu tanggal 30 November dan bakal dipublikasikan testingnya pada tanggal 15 December gitu guys nah untuk game nya sendiri dia launching di awal tahun ya guys ya jadi game ini akan di launching pada awal tahun dan fitur-fitur gamenya sendiri bakalan menyusul nanti di tahun depan oke selanjutnya kita ke whitelist ya guys ya oke kalian yang sudah bergabung di telegramnya kalian bisa mengisi formulir ini guys jadi ini formulir giveaway monsta ya guys ya dari developernya jadi akan ada 4088 inception monsta saat launching nah nanti ada 10 inception monsta di giveaway di awal ya guys ya dan ini berlaku mulai tanggal 5 sampai tanggal 19 jadi admin nya tuh bakal ngumumin 10 pemenang di tanggal 19 Agustus sekarang tanggal 14 jadi kemungkinan masih bisa guys kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya kalian isi formulir disini ya guys ya nanti bakalan diumumin tanggal 19 Agustus jadi kita yang belum punya modal masih bisa mendapatkan masih berpeluang untuk mendapatkan monsta gratis gitu guys oke ini guys ini dari monsta infinity ya guys ya ini monster-monsternya lalu ada play to earn ya guys ya bad purple ini dia ada pvp battle kita bisa mengkloning monsta dan menjualnya di marketplace lalu kita juga bisa mengumpulkan rare monsta sampai ke legendary ya guys ya lalu kita bisa main invest land jadi kita juga bisa membeli land ya guys ya land itu bisa dijual ke open world nanti jadi disini banyak banget guys untuk play to earn nya dan juga kita bisa farming ya guys ya menggunakan monsta tadi gitu oke selanjutnya kita ke gameplay nah jadi disini ada terdiri dari beberapa kelas ya guys ya ada 9 kelas dari monsta itu dari 3 suku ini dia masing-masing memiliki kelas tersendiri dia itu memiliki kekuatan masing-masing ada strength ada agility ada intelligent ya guys ya oke untuk cyborg ya guys ya untuk cyborg yang tipe strength itu ada prime untuk cyborg agility nya itu ada terminator lalu untuk cyborg intelligence nya itu ada alchemist ya guys ya oke selanjutnya ada elf nah untuk elf strength ini ada golem ya guys ya untuk elf agility nya itu ada knighting el ya guys ya lalu untuk elf intelligence nya itu ada prophet nah disini ada orcs ya guys ya orcs itu yaitu suku pada alaman gitu ya guys ya jadi disini untuk yang orcs tipe strength itu ada grognak untuk agility nya ada juggernaut lalu untuk intelligent nya ada borno gitu guys lalu untuk intelligent nya ada borno seperti itu guys oke lanjut ke cloning ya guys ya nah disini dia itu menggunakan sistem cloning nah untuk cloning ini dia menggunakan coin money dan juga ada coin lain yang bernamanya STT ya guys ya jadi STT ini digunakan untuk cloning jadi selain menggunakan coin money ini kita harus mempunyai coin STT untuk meng cloning si monster ini ya guys ya untuk menghasilkan monster yang baru gitu oke kita lanjut ke augmentation ya guys ya jadi disini si monster ini memiliki 6 bagian tubuh ya guys ya untuk yang pertama dia memiliki head atau horn tanduk yang kedua dia memiliki wajah atau topeng lalu di bagian badan dia memiliki sayap ya guys ya untuk belakangnya dia memiliki buntut atau tail dan juga dia memiliki tangan dan juga kaki gitu guys oke kita lanjut ke battling nah disini dia menggunakan jadi disini dia menggunakan sistem eh runstone lane tadi ya guys ya nah nah disini juga dia menggambungkan menggambungkan dengan sistem kartu ya guys ya jadi sistem monster itu memiliki 6 buah kartu 2 kartu attack dan juga 2 kartu defense nah jadi dalam pertarungan ini pemain dapat memilih 5 kartu yang di acak gitu guys jadi untuk gua juga belum paham banget untuk bagaimana sih penggambungan dari kartu dan sistem runstone lane gitu guys ya kita tunggu aja infonya karena sekarang belum ada demo ya guys ya belum ada demo battlefieldnya jadi gua juga belum begitu paham gitu guys lalu disini ada open world ya guys ya jadi open world ini kita bisa membuat resep dan resep ini fungsinya berbagai jenis ya guys berbagai jenis aktivitas tapi disini digunakan untuk mengkonsumisasi dari penampilan monster kita dan juga kita bisa menjual ke player lain gitu guys dan selain itu kita bisa membangun lane ya guys ya kita bisa membangun lane dan juga kita bisa memberikan izin kepada player lain untuk bekerja sama nah jadi kita bisa bekerja sama guys disini misal kita mempunyai lane dan kita membutuhkan kekuatan yang lebih maka kita bisa bekerja sama dengan player lain guys selanjutnya ada monster population dan long term jadi ini itu monster diprediksi bakalan menjadi game yang long term ya guys ya akan kepanjangan seperti itu guys oke selanjutnya ada Inception monster ya guys ya jadi monster ini monster yang dikeluarkan saat pertama kali di launching gitu guys ya disini ada monster yang terbatas 4088 unit jadi ini monster yang limited ya guys ya monster yang terbatas hanya ada 4000 unit jadi disini ID nya itu dari 1 sampai 4088 gitu guys nah jadi kalau misalkan kita ini guys untuk 2000 Inception monster bakalan dijual pada tanggal 1 September 2021 gitu ya guys ya nah untuk monster yang pertama kali di launching yaitu harganya 0,2 BNB nah selanjutnya dia akan bertambah sesuai monster yang dijual gitu guys jadi setelah monster yang pertama dijual maka harganya akan terus naik sampai maksimal itu harganya 1 BNB guys nah untuk kalian yang mau membeli monster limited ini gua sarankan kalian harus memiliki 1 BNB ya guys ya nanti kalian bisa ridam si monster ini pada tanggal 12 Oktober pada saat market place nya di launching gitu guys oke guys jadi kesimpulannya untuk saat ini kita masih bisa mendapatkan monster gratis sebanyak 10 dari giveaway gitu guys ya dengan mengisi form tadi dan juga kita bisa mendapatkan monster limited dan juga kita bisa mendapatkan monster limited yang di sell di monster barter nanti gitu guys oke guys buat kalian yang masih belum memiliki modal banyak untuk bermain seperti aksi infinity kalian bisa lambung untuk game ini ya guys ya karena baru di launching tahun depan gitu guys dan harganya itu 1 monster itu sekitar 10-15 dollar gitu guys ya ya mungkin seperti itu aja untuk bahasan kali ini guys dan yang belum mendapat giveaway jangan berkecil hati karena kedepannya bakalan ada giveaway lagi kalian cukup pantengin aja channel ini dan jangan lupa subscribe ya guys ya oke gua pamit selamat mencoba semoga bermanfaat dan see you in next video selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba ya